Intro Warga MTSN 2 Hulu Sungai Tengah setelah sekian lama akhirnya kembali melaksanakan senam pagi perdana di halaman utama Menderasa pada Jumat 28 Januari 2022 dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh agar tetap sehat, bugar, dan kuat sehingga terhindar dari paparan penyakit wabah COVID-19. Ketua OSIM Nazwa Haura Rizki Kaalia mengatakan senam pagi ini dipandu oleh anggota dan pengurus OSIM. Seluruh warga Menterasa nampak antusias mengikuti kegiatan ini. Gerakan senam yang enerjik dapat membuat otak kanan dan kiri menjadi rileks sehingga bisa lebih fresh pada saat mengikuti pelajaran di kelas. Nazwa juga mengungkapkan usai senam pagi dilaksanakan seluruh siswa melakukan Jumat bersih untuk membersihkan lingkungan madrasah khususnya lingkungan sekitar kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jumat ini kami melaksanakan senam Jumat pagi dan Jumat bersih, yaitu melaksanakan bersih-bersih di sekitaran kelas seperti selokan-selokan yang ada di sekitaran kelas. Alhamdulillah kami dari OSIS diberikan kepercayaan untuk memimpin senam pada Jumat pagi ini. Semoga ke depannya siswa-siswi lebih bersemangat lagi dalam mengikuti senam Jumat pagi. Dan tidak lain tujuan dilaksanakannya senam Jumat pagi ini adalah untuk tubuh kita sendiri agar sehat, rohani, dan jasmani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Barabai, Tim Humas MTSN 2 Hulu, Sungai Tengah melaporkan.